Saudara kepolisian mendapati ratusan travel gelap hanya dalam 3 hari operasi khusus. Nah informasinya itu tadi bahwa kepolisian sudah menangkap ada ratusan travel gelap dan sudah ditindak oleh pihak kepolisian. Sementara saat ini saudara, kalau kita hitung sudah lebih dari 60 hari pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Namun pemerintah menginginkan ekonomi mulai dibuka bertahap. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dipilih pemerintah untuk menahan laju penyebaran COVID-19 bukan suatu hal yang luar biasa. Pada faktanya banyak aturan tumpang tindih selama PSBB dilakukan. Pelanggaran pun masih banyak terjadi. Data Polda Metro Jaya Perabu 6 Mei 2020 tercatat ada 27.348 pengendara melanggar PSBB di Jakarta. Pelanggaran berupa 14.774 pengendara tak menggunakan masker, 5.428 kendaraan yang penumpangnya lebih dari 50 persen kapasitas, dan 2.551 kendaraan bermotor yang tidak satu alamat dengan pengemudi. Pelanggaran juga datang dari perusahaan yang tetap beroperasi meski tidak masuk dalam sektor yang dikecualikan saat PSBB yang termaktub dalam Pergub No. 33 Tahun 2020. Dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada Jumat 8 Mei 2020 tercatat, 176 perusahaan ditutup sementara dan 843 perusahaan diberi peringatan karena tak mematuhi protokol kesehatan. Di tengah kegalauan peraturan, pemerintah merancang peta jalan pemulihan ekonomi yang dimulai bertahap pada judi mendatang. Padahal, menurut tim peneliti Aikman Oxford Clinical Research Unit, hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Tenaga Ahli Utama KSP, Doni Gahral Adian, dalam program Sapa Indonesia malam 10 Mei 2020 mengatakan, peta jalan tersebut baru berupa kajian. Yang mesti diingat itu kajian dan kajian awal sekali. Belum merupakan sebuah keputusan, apalagi tanggal-tanggalnya. Itu belum merupakan sesuatu yang harus kita lihat sebagai patokan begitu. Karena tadi saya katakan, Pak Pandu tadi katakan bahwa harus ada kriteria epidemiologis yang kita ikuti ya, sebelum kita kemudian mempelonggaran. Dan memang belum ada yang mengatakan bahwa Juni ini akan terjadi, seperti katakan Pak Pandu tadi, penurunan kasus positif secara konstan selama dua minggu berturut-turut. Peneliti IDEF, Bimayu Distiram, penilai, harus ada indikator pasti sebelum Indonesia berani membuka ekonomi lagi. Karena kalau kurvanya itu kemudian masih meningkat cukup tinggi, nah ini berarti nggak bisa kemudian PSBB katakanlah itu diperlonggar. Jadi harus ada ketegasan dulu, jangan sampai kemudian terjadi migrasi orang dari satu tempat ke tempat lainnya yang kemudian justru bisa membawa virus dan itu kemudian justru memperburuk kondisi perekonomian. Dan yang kedua kita juga harus melihat adanya gelombang kedua dan gelombang ketiga dari COVID-19 yang oleh para saintis ini menjadi satu ancaman yang nyata. Sementara Direktur Riset KOR Indonesia Peter Abdullah kepada Harian Kontan mengatakan, tahapan pemulihan sudah harus direncanakan sejak dini. Sektor mana yang bisa mengawali pemulihan ekonomi tanpa membahayakan penanggulangan wabah COVID-19. Kalau melihat kondisi negara lain yang mulai melonggarkan karantina, yang terpenting adalah transmisi penyakit terkendali dan kapasitas kesehatan harus terjamin. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat tersebut? Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV